Untuk sesi kali ini cukup ringan topiknya, kita akan berbicara mengenai katalan test ops. Penuhnya bisa kita buka di project settings atau bisa juga langsung lewat depan ya, yang warna biru ini, katalan test ops. Ini salah satu fitur yang cukup enak juga di katalan, jadi selain menyediakan testing platformnya itu sendiri, dia juga menyediakan beberapa, dalam tanda kutip, infrastrukturnya. Oke, kita coba ke websitenya. Nah, di sini di menu platform ada katalan test ops ya. Kita coba ke sana. Nah, kalau sudah kurang lebih seperti ini. Nah, nanti bisa login menggunakan account katalan yang dipakai juga untuk aktifasi di katalan studio ya. Nah, ini bagian welcome page-nya kurang lebih. Di sini ada satu fitur, organization-organisasi itu seperti misalnya suatu office ya, kantor atau perusahaan. Kita bisa bikin banyak organization di sini, tapi tentu saja kalau mau lebih dari satu itu ada harganya. Kalau kita mau masukin organization baru, tinggal ditulis. Cuma di sini ada tulisannya ya, 30 day trail katalan platform premium. Jadi kalau memang mau lebih ya kita bayar. Ya, otherwise kita pakai yang satu organisasi saja. Oke, di dalam organisasi itu bisa ada banyak project. Di dalam project itu bisa ada banyak teams kita buat ya di sini. Kita ke settings dulu. Mungkin bisa membuat dengan team management. Nah, di sini bisa bikin nih tim baru jika memang diperlukan. Lalu isinya nanti siapa itu juga bisa ditentukan. Dengan pergi ke details dari team itu tersendiri. Terus, terkait project kita coba ya. Nah, kita coba bikin project baru. Misalnya, di sini tadi untuk my team. Oke, terus next. Terus kita bikin project barunya. Nah, kalau udah jadi seperti ini kurang lebih. Terus kita coba lihat ke settings-nya. Nah, ini untuk project baru dia pasti akan meminta beberapa hal yang harus kita input ya. Jadi, coba saya input terlebih dahulu. Kalau udah diisi yang tadi itu kita bisa ngeliat dashboard dari project yang kita bikin di Catalan Test Ops. Kita kembali lagi ke Catalan. Kita aktifkan. Nah, ini juga salah satu feature premium ya. Jadi, kita bisa saja menggunakan akun Catalan Test Ops yang berbeda dengan yang kita masuk atau login di Catalan sekarang. Kalau mau seperti itu, berarti kita harus upgrade license-nya. Kalau enggak, berarti apapun yang kita pakai untuk login, itu yang dipakai juga untuk login di Test Ops. Nah, seperti ini kan tipnya tadi kita pakai My Team ya. Terus, untuk projectnya tadi katalon tutorial dari Catalan Studio ini kita juga bisa bikin new project baru. Kemudian itu nanti juga connect ke Catalan Test Ops, jadi itu pilihan aja. Silahkan disesuaikan. Kita coba jalankan test suite ini. Nah, ini dia preparing report. Nah, ini nanti setelah preparing report, dia juga upload report-nya ke Catalan Test Ops. Kita tinggal tunggu selesai aja. Oke, kalau udah selesai, coba kita cek ya. Disini dia ada export katalon report di bagian paling bawah. Kita coba cek ke katalon test ops. Kita tadi ke menu test execution. Nah, disini kelihatannya ada satu report, terus dia kasih tahu hasilnya disini ada 6 result dan 6-nya past semua. Seperti itu kurang lebih. Dan disini dia kasih detailnya test suite-nya, test suite yang mana. Jadi, kita bisa buka masing-masing detail di dalamnya gitu ya, terkait report-report ini gitu. Jadi, cukup ringan berkait Catalan Test Ops. Tentu saja kalau misalnya nggak semua kantor ya, kayak satu orang itu dikasih license tertentu dan biasanya emang centralized. Jadi, walaupun kalian punya akun, si ABC punya akun, akunnya itu biasanya di-include ke dalam tim yang akun utama. Jadi, Catalan Test Ops-nya itu satu kesatuan, report-nya satu tempat untuk kita lihat hasilnya. Jadi, cukup ringan terkait Catalan Test Ops. UI-nya juga bagus, sangat gampang untuk dimengerti dan dipakai. Jadi, selamat mencoba.